Rekaman video berdurasi 4 menit ini direkam oleh salah seorang warga yang merasa curiga dengan aktivitas sejumlah pelajar yang berkumpul di salah satu rumah di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Dari pengakuan pemilik rekaman video yang tidak mau diungkap identitasnya, rekaman ini diambil pada hari Senin pukul 6 pagi sebelum mengikuti ujian nasional. Puluhan siswa sekolah menengah atas berkumpul di sebuah rumah warga menanti kiriman jawaban lewat pesan singkat atau SMS yang akan diterima oleh koordinator siswa. Dari pengakuan mereka, mereka membeli jawaban soal senilai 60 ribu rupiah untuk setiap materi pelajaran. Mereka membeli dari siswa yang bertindak selaku koordinator siswa kelas. 320 siswa di 8 kelas yang ada mengharapkan jawaban soal dari kiriman SMS dari pihak yang tidak diketahui identitasnya. Juga, omset jual beli jawaban ini mencapai 30 juta rupiah. Sekalipun tidak ada jaminan kepastian, dan siapa pihak pengirim SMS jawaban soal ujian nasional. Para siswa dari salah satu SMA negeri di Bandar Lampung ini tetap mempercayai kebenaran dari jawaban soal yang mereka tunggu. Street One, Bandar Lampung. Lampung.